Dagang kopi naik haji, gak mungkin jualan kopi cuma 3 ribu, 4 ribu, gedenya saya gak percaya itu pun saya sama sekali. Pergi haji bukan perkara mampu, tapi tergantung niat. Semua barang haji miliknya masih tersimpan rapi di sudut kamar. Sesekali bahkan ia mengeluarkannya untuk sekedar melepas rindu sembari berdoa semoga bisa ke tanah suci kembali. Iya, Hasanah adalah seorang penjual kopi yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima 2018 silam. Tak pernah disangka olehnya, kopi seharga 3 ribu nyatanya bisa juga membawa dirinya pergi haji. Alhamdulillah saudara saya ngajakin bu haji lala, wah di tekan tanah suci, gue diajakin ke Mekah dari mana haji. Buat makan gak susah, dagang kopi naik haji. Gak mungkin jualan kopi cuma 3 ribu, 4 ribu, gedenya saya gak percaya itu pun saya sama sekali. Saya emang udah nabung sama bu haji lala, dihitung tuh uang teh ada 7 juta. Ayo wah katanya, wah udah minat, udah ada uang buat daftar ke sana katanya gitu ya. Saat itu, ia mendaftar haji dengan cara mencicil ke bank. Tentu bukan perkara mudah, melunasi uang puluhan juta rupiah. Meski diselumuti rasa gundah, Hasanah tak pernah lepas berdoa. Berharap ada jalan mudah menuju ibadah haji. Tanpa ada libur, lepas asar hingga jam 10 malam, Hasanah berjualan. Bermodal meja dan bangku seadanya. Ia berdagang tepat di antara dua minimarket. Tempat yang jika difikir, sangat sulit mendapatkan pembeli. Namun, rejeki tak pernah tertukar. Selalu ada saja yang membeli dagangannya. Ya Allah, saya punya utang. Makan yang gede gitu ya. Rupan puluhan juta. Ganti hari, saya bangun. Malam. Setiap sholat tahajud, saya bangun. Sholat ini hajat, sholat tobat, saya udah ikut. Dami mohon, ya Allah, saya punya utang, ya Allah, biar dikasih gitu ya. Buat bayar pesona, biar budak itu saya. Tadis, bu. Tadis, sayang. Sedih, sayang. Udah gitu, Alhamdulillah, bu. Usaha saya lancar gitu ya. Mas, enggak, mas. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Pak, kopi, pak. Enggak, enggak, enggak. Biarin gratis aja kopi ya. Enggak, mas. Eh, iya, biarin duduk-duduk. Enggak, mas. Hasana juga senantiasa membantu sesama pedagang lain yang lewat depan meja jualannya tersebut. Ia kerap menggratiskan segelas kopi untuk para pedagang. Semua dilakukan karena ia paham sulitnya mencari uang. Sebenarnya, Hasana bisa berangkat haji lebih awal. Namun, dapur rumahnya tiba-tiba roboh hingga butuh perbaikan. Mau tak mau uang pelunasan haji terpaksa ia gunakan untuk memperbaiki rumahnya tersebut. Soalnya ini dapur saya ngejeblak ya tadinya. Udah gitu, saya udah masuk uang. Udah banyak gitu di bawah haji. Haji, saya mau diambil aja ini uang pakai dandan rumah gitu ya. Alhamdulillah, abis ngebetulin rumah saya. Itu lagi, nabung lagi tuh kejangkau saya. Udah nabung, 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 nabung dapat gitu bu saya. Selama berada di Tanah Suci, yang kerap terlintas adalah almarhum sang suami. Yang semasa hidupnya, senantiasa mendoakan Hasana, mampu berhaji suatu saat nanti. Saya nggak sangka saya ke Tanah Suci gitu ya. Ingat bapaknya anak-anak lagi ada gitu ya. Kata bapaknya ya mudah-mudahan biar ke Tanah Suci mah katanya gitu ya. Mamah kalau ke Tanah Suci doain bapak katanya gitu ya. Udah, saya berdoa aja gitu. Tak ada doa yang terpanjat, kecuali selain minta diberi nikmat iman dan sehat di hari tua. Agar ia tak merepotkan keluarga. Udah gini udah Alhamdulillah kita bisa ke Tanah Suci udah Alhamdulillah kita penting sehat panjang umur gitu ya. Buat bakal nanti akhir kita udah tua kan tau sendiri udah tua kan takut sakit, takut apa gitu bu. Iya, begitulah Hasana kalah menjadi pejuang haji. Pengalamannya berhaji membuat ia yakin dan percaya bahwa Allah yang mengatur segala sesuatunya. Tugasnya sebagai manusia hanya berusaha sekuat tenaga. Menunjukkan kepada yang maha kuasa bahwa kesungguhan kita dalam beribadah benar-benar ada. Acara ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.